Sebelum video ini mulai, aku mau kasih tau bakalan ada giveaway voucher main Aqualand di video ini. So buat kalian yang pengen nyobain main wahana air ala-ala Ninja Warrior, caranya gampang banget, tonton video ini sampai habis. Sekarang aku langsung mulai aja videonya. Enjoy! Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Jarang-jarang aku upload vlog di hari Sabtu ya. Hari ini aku mau nyobain salah satu wahana permainan yang katanya sih lagi hits banget yang ada di Bali, teman-teman. Kalau kalian belum pernah dengar nama tempatnya Bali Wake Park. Tapi kalau cuma main wahana-wahana kayak gitu, gampil, gampil. Siapa yang takut? Kita langsung cobain buat masuk ke dalam. Let's go! Halo! Selamat malam minggu semuanya. Buat kalian yang follow Instagram aku, pasti udah pada tau kalau beberapa waktu yang lalu di story aku ajak kalian buat main air dan seru-seruan bareng di salah satu event yang diadakan oleh Bali Wake Park. Bahkan di situ aku juga sempet kasih 5 invitation gratis buat kalian yang mau ikutan di event ini. Hah? Kalian belum tau? Makanya di follow Instagramnya dong. Sebelum ngobrolin tentang eventnya, aku mau ajak kalian buat jalan-jalan dan muter-muter dulu di Bali Wake Park ini. Nah, kalau yang ini itu wahananya Aqualand tuh. Jadi kayak mirip-mirip itu tuh acara TV Ninja Warrior ya itu. Jadi lompat-lompat liat pelampung gitu teman-teman. Tuh, dan di situ wahananya tuh banyak banget. Ada yang muter lah, ada yang terjun lah, macem-macem. Nah, kalau yang wakeboarding-nya itu ada di sebelah situ. Kalian bisa lihat kan? Banyak yang baru belajar main gitu. Tapi nggak usah khawatir ya, karena kalian bisa belajar di sini. Nggak harus yang expert. Tenang aja, karena itu pasti safety teman-teman. Karena udah pakai pelampung, pakai helmet, dan segala macem. Ada yang jago tuh. Bule-bule tuh jago-jago teman-teman tuh. Sedangkan untuk konsep acaranya, di situ ada sesi sharing dan talk show tentang solo traveling. Nah, di situ aku diundang jadi salah satu narasumber bareng Papa Instamit Indonesia, Mas Boy, dan fotografer kece dari Bali, Gli Adil. Bener nggak solo traveling tuh jadi obat anti-galau? Oke, coba-caya tuh pasti sendirian kemana menggalaukan kegalauannya. Tuh, apa tuh? Menggalaukan kegalauannya. Kemarin gue ngobrol sama Mbak Cindy loh. Mbak Cindy tuh waktu baru putus, dia perginya ke Cina loh. Jauh kan? Bener, jauh loh. Ke Cina loh. Nah, abis sesi talk show dan sharing, di sini semua audiens yang datang dikasih kesempatan buat nyobain main di dua wahana yang ada di sini. Biar mereka juga bisa langsung ngerasain keseruannya. Jadi sebelum main, semua wajib pakai safety equipment ya. Terutama pelampung. Supaya mainnya lebih aman. Nggak usah lama-lama, kalian langsung tonton sendiri aja kayak gimana keseruannya. Terutama pelampung. Jadi pertama-tama kita bertiga bareng sama semua peserta lari ke arah pintu masuk arena Aqualand. Di situ kita semua naik dan kita foto bareng. Habis foto, baru deh mainnya dimulai. Oke, ya. Ayo pelan-pelan. Jadi di sini nggak cuma lari-lari, loncat-loncat dan ngelewatin pintangan aja. Tapi di sini udah disebar angka-angka di banyak tempat dan wajib buat ditemuin peserta yang ikutan. Siapa yang berhasil buat ngumpulin poin paling banyak? Dia yang menang di challenge ini. Anyway, menurut aku ada beberapa arena yang seru dan bener-bener nguji adrenalin banget. terutama yang ada di areal belakang-belakang dari wahana Aqualand ini. Karena wahana seluncuran yang paling tinggi ada di situ semua. Bahkan ada yang tingginya sampai 4 meter, teman-teman. Nah, ini nih. Swear, itu tinggi banget. Tapi kalau belum nyobain, bukan Bang Rian namanya. Cobain kuih. Guys, aku loncat dari tempat yang paling tinggi yang ada di Aqualand ini. Ini tempatnya, guys. Ini tempat yang paling tinggi ya yang ada di sini. Berani nggak? Aduh. Nafas dulu, guys. Oke, guys. Oh my lord. Tunggu ya. Tunggu lagi. Tunggu lagi, guys. Setelah sekitar sejam kita semua main di Aqualand, kita lanjut buat nyobain main di Cable Park-nya. Pas OTW jalan balik dan mau keluar dari Aqualand, eh, kita bertiga ditodongin buat loncat dong. Tuh, gini amat kerja. Tidaknya nggak pulang-pulang rumah asas ini, man. Untuk bahana Cable Park, sebelum main, semua peserta wajib buat nonton kayak semacam video tutorial gitu tentang cara main wakeboarding-nya dan ada penjelasan tentang safety-nya juga. Kalau udah selesai nonton, kalian bisa ambil helm dan di situ ada banyak pilihan papan yang boleh kalian pakai. Ada yang dipakainya berlutut dan ada juga yang berdiri. Tapi kalau masih baru pertama kali nyobain, saran aku sih, mending pakai yang berlutut dulu. Kalau berdiri itu, katanya sih lebih susah. Tapi aku sendiri juga belum pernah nyobain. Beberapa waktu yang lalu, aku udah pernah kesini dan nyobain main. Tapi belum pernah berhasil sampai satu kali puteran, teman-teman. Jadi jatuh terus. Nah, hari ini aku harus berhasil sampai satu kali puteran. Bismillah ya, guys. Buat main wakeboard ini, intinya sih tangan kalian harus kuat untuk pegangan ke handle-nya. Tapi tetap relax ya. Kalau tegang, malah jatuh ntar. Dan sebisa mungkin, jangan sampai lepas. Selain itu, di situ ada dua bola merah. Kelihatan nggak? Nah, usahain buat ngelewatin di antara dua bola merah yang itu. Karena kalau kalian lewat di luar bola merah, slingnya bakalan kendor jadi suka narik tiba-tiba. Dan otomatis, tangan kalian juga bakalan lebih cepat pegel. Untuk ngarain laju papannya ke arah kanan, handle-nya kalian talik ke kiri. Dan badan kalian harus condong ke kanan. Sedangkan untuk ngarain laju papannya ke arah kiri, kalian tinggal lakukan sebaliknya. Dan akhirnya, kali ini, aku berhasil buat ngelewatin satu kali putaran, guys! Seru banget kan kegiatan kita hari ini? Nah, kalau kalian juga pengen nyobain main di sini, gratis, tis, tis, jangan lupa buat ikutan giveaway-nya. Oke? Oke, guys. Jadi sekarang ini aku mau jelasin tentang detail giveaway-nya ya. Nah, hadiah giveaway-nya adalah voucher buat main di Aqualand selama satu jam. Tapi di sini pemenangnya nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga, teman-teman. Tapi ada dua puluh! Dua puluh! Dua puluh! Salah, guys! Yang bener ada 10 pemenang, dan masing-masing pemenang bakal mendapatkan dua voucher. Jadi, kalian bisa main di sini dan ajak teman atau partner kalian buat main bareng. So, buat kalian yang pengen ikutan giveaway-nya, kemungkinan menangnya itu besar banget. Di sini caranya gampang banget. Masih sama seperti giveaway-giveaway yang pernah aku adain sebelumnya. Yang pertama, pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya di channel Apnoma Travel. Yang kedua, follow akun Instagram aku karena pemenangnya bakal aku umumin di situ, bukan di video-video aku minggu depan. Yang ketiga, follow akun Instagram Bali Wake Park. Dan yang keempat, isi form yang aku kasih link-nya di description box di bawah. Nah, di situ kalian tinggal tulis akun Instagram kalian aja. So, gampang banget kan? Buruan ikutan giveaway-nya karena giveaway-nya bakalan aku tutup tanggal ini. So, perhatikan baik-baik ya waktunya. Oke? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke? Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye!